jadi pernah anak cerama di Yaktapena Yaktapena dulu pas MC nanya Ustadz nama Ustadz siapa? nama anak Ustadz Ali Ustadz Ali ya? anak ngomong Naam Naam itu iya sangko dia nama anak Ustadz Ali Naam jadi dia ngomong kepada Ustadz Ali Naam kita persilahkan akhirnya jadi cerita bahan cerama alhasil keputihantu Najis tak? Najis dijingok dulu ibu kalau sholat nahan nahan kencing nahan minta maaf nahan kentut nahan BAB sholatnya saya cuma makru yang penting dia pas nahan tadi tidak terlalu kentutu eh kentutu kentutu dua sholat ada di goreng ada di kukus ya itu lemak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih meneruskan meneruskan dari apa yang biasa dikaji ataupun dibahas oleh almarhum al-Ustadz K. Haji Ahmad Taufiq Hasnuri beliau di majlis ini membaca ataupun membahas tentang ilmu fi figih maka siang hari ini kita akan melanjutkan apa yang biasa beliau kaji semoga pahalo yang kita dapatkan pada majlis ini Allah berikan juga kepada almarhum Amin Ya Rabbal Alamin siang hari ini kita akan membahas salah satu daripada syarat sahnyo solat yaitu setelah di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar kita sudah tahu bahwa kalo kita nak sholat maka kita harus suci dari dua hadas hadas kecil dan hadas besar hadas kecil itu kita bisa angkat dengan cara kita berwuduk adapun hadas besar maka kita angkat dengan cara kita mandiwa mandiwajim maka setelah kita suci dari dua hadas termasuk daripada syarat sahnyo solat yang kita kerjakan baik solat wajib ataupun solat sunnah apobe solatnyo baik itu solatnyo wajib ataupun solat sunnah solatnya berjamaah atau kita solat dewe dewean berjamaah posisi kita menjadi imam ataupun posisi kita menjadi mak makmum ini mati lampu terus nah insyaallah geski kita tidak mati hehehe jadi kalo kita nak solat salah satu yang wajib untuk kita penuhi daripada syaratnya selain suci dari hadas adalah suci dari najis daerah manobe yang perlu kita sucikan dari najis disebutkan oleh yaitu pertama dari kita punya badan yang kedua dari kita punya pakaian yang ketiga dari kita punya tempat jadi ini wajib suci dari najis apa yang suci dari najis pertama badan kita harus bersih harus suci dari najis dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh ada najis kemudian yang kedua pakaian yang kita pakai yang kita bawa pas kita sholat apobe yang kita pakai dan kita bawa maka wajib pakaian yang kita pakai yang kita bawa itu suci dari najis misalnya kalulanang dia sholat pakai baju kemeja yang ada kantong nah pas dia sholat tadi di kantongnya ada kelepe kelepe itu ponjen ponjen itu kantong duit dompet kan kalulanang atau kalau ibu-ibu misalnya ngawak apalah bisa digawak tidak pacar ngawak apalah ibu kan ini kalulanang maka apobe yang dibawa maka itu wajib suci dari najis yang kedua yang ketiga yang wajib suci dari najis adalah tempat yang dipakai untuk sholat nah tempat yang dipakai untuk sholat ini maksudnya bukan se-mesjid bukan se-musola bukan satu sajadah bukan tetapi yang wajib suci dari najis adalah dimana yang disitu kita ada sentuhan kulit sama tempat tadi jadi pas kita tegak tempat kita tegak itu harus suci dari najis pas kita duduk di dalam sholat tempat kita duduk itu harus suci dari najis pas kita sujud di dalam sholat tempat yang tekenu pas kita sujud itu harus suci dari najis jadi ini tiga pertama badan yang kedua pakaian yang ketiga tempat tiga-tiga ini harus suci dari najis nah hadirin hadirot menjadi pertanyaan najis itu apa baik kalau kita harus suci dari najis maka pertanyaannya najis itu apa apa baik kalau kita bertanya tentang najis maka yang biasa kita tahu najis itu terbagi tiga betul kan ada najis mukhoffafah ada najis mutawassitoh ada najis mukhol mukhoffafah itu ringan mutawassitoh tengah-tengah mukhol itu berat nah itu pembagian najis tetapi untuk benda-benda yang najis itu banyak nah makanya perlu kita tahu jangan sampai pas kita sholat ternyata kita adonah najis disebutkan oleh ulama najis itu termasuk daripada najis mutawassitoh kalau najis mukhoffafah cuma sikok kalau najis mukhoffafah cuma dua yang banyak itu najis mutawassitoh najis mukhoffafah yang ringan air kencing bayi lelaki yang kurang dari umur dua dua tahun yang tidak makan apa-apa kecuali asy selama dua tahun tidak makan apa-apa kecuali asy atau obat-obatan kalau dia obat-obatan tidak masalah vitamin dan seterusnya tidak masalah nah kalau dia kencing bayi tadi kencing kencing tadi itu kena baju kita maka baju kita itu najis gak najis gak baju kita kita ngendong bayi lanang bayi lanang tadi baru berumur sebulan dua bulan kurang dari dua tahun tiba-tiba pas lagi lemak-lemak ngendong tiba-tiba anget nah anget ini biasa anak pegezeki kan tiba-tiba anget nah gak tau kita diompolinya nah baju kita badan kita yang terkena ompol itu najis atau tidak 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 najis bukan tidak itu najis ini kan najis cuma najis mukhoffafah mukhoffafah itu artinya ringan ibu-ibu ingetkan mukhoffafah itu artinya ri ringan ringan itu en enteng enteng itu ida be ida berat makanya kalau ngenjuk namo kalau ngenjuk namo jangan basing-basing namo siapa? Siti mukhoffafah nah namonya enteng jadi ibu itu gak baca berjalan kena angin terbang gak? jadi itu najis gak kena ompol bayi? najis kena ompol bayi najis kalau dia bayi laki-laki kurang dari 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali asih maka najisnya najis mukhoffafah cago ngilanginya mak mano? gampang tinggal kita kecingi banyu be cucut-cucut banyunya kiro-kiro lebih banyak daripada ompolannya tadi maka itu sudah su sudah suci ini yang pertama kemudian mukhollallah najis mukhollallah itu dikit apa itu najis mukhollallah yaitu yang berasal dari anjing atau b-a-b-i anjing atau b-a bukan b-l-b-i eh anjing atau b-a-b-i terjilat atau tersentuh maka itu najisnya najis mukhollallah kenapa disebut najis mukhollallah berat karena cara ngilang kenyus karena cara ngilang susah tidak gampang tujuh kali basuhan wajib dibasu tujuh kali dari tujuh kali basuhan dengan air dengan banyu tadi salah si koknya dicampur dengan tanah ini namanya najis mukholl mukhollallah nah yang nak kita pelajari siang hari ini adalah najis mutawasito mutawasito itu tengah-tengah maksud tengah-tengah itu apa nak dikatakan enteng idak nian enteng nak dikatakan berat idak berat ini ngangkat karpet ini nah mati kasih dulu ya mati kasih dulu ya masih asin pipa masih asin pipa baca 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 nek karpet ini jadi jadi mutawasito itu artinya tidak berat tidak enteng enteng nian nah caro ngilangkannya sudah kita pernah pelajari caro ngilangkan najis mutawasito pertama caronya ilangkan dulu benda najisnya setelah kita ilangkan benda najisnya dengan tisu kering atau dengan koran atau dengan apobe baru kita siram dengan dengan air jadi itu caro menghilangkan daripada najis mutawas mutawasito nah najis mutawasito itu apa baik dikatakan oleh ulama pertama kotoran kotoran baik dari hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan hewannya besar atau hewannya ke kecik yang namanya kotoran itu tetap nah najis contohnya minta maaf misalnya kotoran cicak nah kotoran cicak itu najis kenapa najis karena dia kotoran kan karena dia kotoran jadi kalau pas kita sholat pas kita sholat ternyata di sajadah kita ada cicek sah tak sholat kita di pucu sajadah tadi ada kotoran cicek sah tak sholat kita tadi dengar kepertanyaannya betul-betul dulu kalau kita nak sholat kemudian ternyata di pucu sajadah kita ada kotoran cicak sah tak sholat kita tadi di sajadah sah tak sholatnya tidak ayo yang kompang ibu-ibu tidak sah tak sholatnya tidak paca tak paca paca tak kumpang sada jawabannya biso sah biso idah di jingok dulu yang namonya tempat tadi kan diingatkan tempat kita sholat itu maksudnya bukan sikok sajadah tempat kita sholat itu bukan maksudnya galo-galo sajadah tetapi tempat kita sholat itu yang mana ada sentuhan yang mana ada interaksi kata orang sekarang ini pas kita tegak kaki kita tekeno kotoran cicek itu tidak tidak ustaz mengkeno tekeno itu tidak tidak ustaz berarti pas tegak sholat kita masih sah kemudian pas sujud kita punya badan tekeno kotoran itu tidak tidak ustaz telekomnya tidak kalau kena berarti sholatnya tidak tidak jadi kalau kena tidak kalau tidak 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 masalah cuma jangan nak nyoboh-nyoboh dapet ilmu eh nak nyoboh-nyoboh ilmu bagus ini selama tidak terkeno tidak apa-apa nah simpel dulu sebelum sholat lebih baik kotoran tadi dibersihkan makanan cara bersihkan kalau dia masih basah kalau dia masih masih basah maka pakai apa ngembeknya yang penting jangan pakai mulut pakai tangan tangannya dilapisi tisu atau koran pakai apa setelah itu dibersihkan kemudian dibasahi dengan dengan banyu yang bersih kalau masih basah tapi kalau kotoran ciciknya sudah ke kering maka lemak tinggal diangkat pakai tisu tadi dibuang jangan disimpen nah itu kan nah jadi sekecik apobe kotoran mako itu nah najis kalau najis tidak boleh dibawa paskitoso sholat itu yang pertama kemudian yang kedua katanya ulama adalah albaulu apa arti albaulu baulu itu artinya air kencing minta maaf kalau bahasanya agak vulgar air kencing itu najis kencing siapa yang najis kencing hewan kita ini kan termasuk hewan juga be hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan apa be kencingnya dari hewan mana be itu kencing hukumnya najis kecuali kencing bayi tadi itu najisnya najis moho muhofafa selain kencing bayi yang umurnya dua tahun bayi lanang tadi yang muhofafa selain itu najisnya najis mutawas mutawas itu jadi hukumnya itu najis makonya hati-hati pas kita nak sholat sebelum sholat kita masuk kamar mandi pas istinjak betul-betul tadi sebelum majlis ditanyo anak makmanu ustad kalau misalnya ada hadis yang ngatakan apa namanya azab kubur itu banyaknya dari dari istinjak atau kencing yang tidak tuntas nah itu apakah dak kati azab lain azab kubur yang disebabkan oleh doso lain jawabannya ada banyak doso-doso yang kita gawikan di dunia kalau belum diistighfari kalau belum ditobati kalau belum mendapatkan pengampunan daripada Allah maka doso-doso tadi akan kita dapatkan siksonya di alamku di alam kubur sebelum di akhirat maka cepat-cepat taubat cara kita mendapatkan pengampunan Allah banyak-banyak pergi majlis taklim karena kata ulama minimal hadiah pemberian yang Allah berikan kepada orang yang pergi hadir duduk di majlis salim tidaklah dia keluar kecuali dia mendapatkan hadiah dari Allah insyaallah meninggal khusnul khotimah nah ini minimalnya eh minimalnya itu lemak nih minimalnya meninggal khusnul khotimah makonya gajin-gajin pergi majlis salim cuma jangan nak nginceri koonya bukan bukan nak nginceri duduk asiknya bukan bukan lemak ngumpulnya bukan bukan tak lemak sama yang lain bukan tapi niat kita betul-betul pengen mencari ilmu kemudian kalau lah sudah dapat kita amal amalkan ikhlas lillahi ta'ala jadi kata nabi muhammad s.a.w. mayoritas yang dijeru kubur kenusik sebab gara-gara salah satunya adalah kencing yang tidak tuntas atau istinjak yang salah dia sebelum sholat dia masuk kamar mandi kemudian buang air kecil lalu dia istinjak ternyata istinjaknya tidak betul istinjaknya tidak bersih atau dia pakai banyu pakai caro yang salah yang salah nah ini hati-hati hati-hati akhirnya apa pas dia metu kamar mandi dia merasa sudah bersih dia mengunduk pas dia sholat ternyata sholatnya tidak disebabkan karena dia tadi buang air kecil istinjak istinjak cuma coronya salah mana ustaz coronya yang salah coronya yang salah itu misal sebelum tuntas dia sudah ngacar-ngacar cewo nah ini kan tuntas ke dulu bersih ke dulu hingga tetesan terakhir nah kan tapi juga jangan jadi wong yang was-was tidak boleh juga jadi wong yang was-was adoh banyak berapa kali kita menemukan wong kalau di jiru kamar mandi itu tidak cukup 15 menit berjegit jiru kamar mandi alang kelamu jiru kamar mandi itu was-was tidak boleh juga di apa namanya diajak dibudike dimain ke oleh setan secara nabi muhammad simple yang penting kita kencingnya itu jongkok kalau pacak jongkok ustaz akulah itu kaki ini kalau jongkok tidak tertampu lagi tidak tertampu kalau kita pakai kloset yang duduk tidak masalah kalau tidak pacak jongkok sudah duduk jangan duduknya ngepor lucu nah setelah itu kita apa namanya sedikit berdehem setelah berdehem kita baru sih siram dengan air yang bersih air yang suci dan mensu mensucikan bagus kalau misalnya air itu lebih dari dua kula tidak harus dua kula kalau lebih dua kula bagus kalau misalnya banyu itu cuma seember boleh tidak usah buat istinjak boleh yang penting banyunya mutlak nah setelah itu keluar dari kamar mandi baru dia mbak banyu dia sholat insyaallah sholat diterima oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kemudian termasuk daripada yang najis adalah apa dia adalah cairan yang namanya wadi kalau kami lanang kami lanang kalau ibu-ibu yaudah eh kenapa ibu-ibu betino perempuan kenapa bukan perempuan karena bukan lanang simpel jawabannya kenapa kita lanang karena bukan perempuan perempuan dibolak balik karena sekarang ini kan jaman bolak balik nah apa kalau kami lanang ada cairan yang keluar selain kencing itu minta mah bahasanya agak vulgar ya biar jelas ini nih selain kencing itu ada cairan namonya mani kalau mani itu suci ada cairan namonya wadi nah wadi ini najis apa dia wadi itu ustad kalau ibu-ibu perlu tahu cuma kalau yang lanang-lanang perlu tahu wadi itu kalau kita ngangkat barang berat kalau ngangkat barang berat pas ngangkat tiba-tiba ada yang keluar nah itu namanya bukan kencing yang keluar itu eh warnanya lain seperti kencing itu lain maka itu namanya wadi wadi itu nah najis ada juga kami yang lanang namanya mazi mazi apa dia mazi itu pas lagi puncaknya syahwat nah kan geseo kita ini lah dah eh yo nah mazi itu najis juga kalau ibu-ibu yang najis namanya rutubatul farji minta maaf dibuka disini biar faham ada cairan namanya rutubatul farji kita punya apa namanya alat kelamin ini ngeluarkan pertama kencing kencing itu najis nah selain kencing ada namanya rutubatul farji apa ustaz rutubatul farji itu rutubatul farji itu adalah kalau kita nyebutnya keputian eh kepu keputian nah hukum keputian ini lem rutubah itu artinya basah atau lembab farji artinya kema kemaluan perempuan kita punya kemaluan itu lembem kita punya kemaluan itu bah basah makanya galak pakai pantylener ya kan yolah kita ini kan kalau belajar itu jangan nanggung-nanggung eh jangan nanggung jangan nanggung-nanggung jengoklah nah kan pakai pantylener kenapa pakai itu karena galak basah karena galak lembem lembem nah lembem basah itu najis atau tidak adotigo terkadang terkadang dionyo itu basahnya itu suci kapan disebut suci kalau misal basahnya itu berasal dari bagian luar bagian lu lu luar lembem itu berasal dari bagian luar bagian luar itu yang manobe ustad bagian luar yang kejingwaan pas kita tegak ibu-ibu kita itu ibu-ibu maksudnya kemudian pas kita jongkok kejingwaan itu namanya bagian luar jadi bagian luar pas kita tegak sama pas kita lagi jongkok itu namanya bagian lu bagian luar kalau metunya dari situ basahnya dari situ sumbernya maka itu lembem yang su suci jadi tidak najis maksudnya kalau tidak najis sama manusan pantylenernya tidak wajib diganti pantylenernya tidak wajib diganti ganti boleh dibawa so sholat kenapa boleh dibawa sholat karena basahnya dari lu luar nah kemudian yang kedua basahnya dari tengah-tengah eh lagi luar dari itu dari tengah kaget lagi jikgu basahnya dari tengah tengah-tengah tengah-tengah itu mana ustad minta maaf bahasanya agak vulgar kalau pas hubungan intim hubungan suami istri alat kelamin kita punya laki itu sampai ke situ nah itu namanya tengah-tengah belum jauh itu kalau metunya dari situ lembemnya maka itu katanya ulama juga dikatakan su suci nah kalau lebih dari itu namanya dalam kalau dari dalam maka hukumnya jenak najis ustad pening pahla aku ustad namanya di pente lain hari ini kan kita gak tahu yang mana metu dari luar yang mana metu dari tengah yang mana yang metu dari dalam ulama nyimpelkan kalau secara definisinya lembabnya kemaluan itu ada di tiga yang pertama dari lu luar najis gak? tidak yang kedua dari tengah najis gak? yang ketiga dari dah dalam bukan dalam ya dari dalam dari dalam dari dalam itu nah najis nah mak mana cara kita tahu itu tuh metunya dari dalam bukan dari tengah itu tuh metunya dari dalam bukan dari lu luar katanya ulama dari warno sama dari mambu dari warno sama dari mam mambu kalau panty liner tadi warnonya warno lain bauknya bauk lain itu tanda bahwa barang tuh metunya dari je jegotu artinya bukan tengah eh bukan lu luar kalau dia bukan tengah bukan luar maka hukumnya nah paham paham jadi kalau kita keputihan tuh najis atau tidak 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 apa-apa tidak tidak itu jawabnya keputihan tuh najis tidak 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 jingot dulu tidak pacak tidak tahu ke najis tidak pacak tidak tahu ke i tidak dari luar ke dari tengah atau dari dah dari dalam Mana kita tahu dia dari dalam Dari warno Dan sama bau Itu yang dikatakan oleh Ulama Jadi kesian, emang ibu-ibu ini repotnya Ibu-ibu ini repotnya Dia banyak cairan-cairan yang keluar Maka itu Ada solusi atau penjelasan dari ulama Seperti yang sudah kita bahas Bahas tadi Kemudian termasuk daripada Benda yang najis Tadi kan yang benda najis Kotoran Yang kedua kan Kencing Yang ketiga Kalau kami lanang Mazi sama wadi Kalau ibu-ibu yang perempuan Ada namanya Rutu batul Farji Apa rutu batul farji itu? Kalau bahasa kita kerennya keputihan Itu na Najis Ida pacak Kalau dia najis dibawa ke dalam So Solat Kalau dia dibawa solat Maka solatnya menjadi Ida Ida sah Memang lebih lemak Kalau untuk lebih hati-hati Bagi ibu yang selalu keluar keputihan Sebelum dia solat Setelah dia istinjak Kalau memang dia pakai pantylener Maka lebih baik pantylenernya dilepas Diganti Diganti Minta maaf Ibu-ibu Minta maaf Minta maaf Anda bahasnya agak-agak jigur dikit Ustaz Kalau habis salam Assalamualaikum Leklar solat itu Nah akhirnya aku makan Kelakar Tiba-tiba pantylener Aku tuh kotor Nah kiro-kiro ini keluarnya baru Atau pas kita solat tadi Jawabannya Jawabannya bagaimana? Pas kelar solat Pas kelar solat Sudah kelakar Baca 5-10 menit Tiba-tiba pantylener itu Pas kita ganti Aduh basahnya Dan dia warnanya lain Mambunya-mambu lain Kiro-kiro metunya itu Pas di dalam solat Atau setelah kita solat Oh kalau tak tahu Jangan cari tahu Ya Kalau tak tahu Jangan cari Jangan cari tahu Ya sudah Yang penting Aku tadi solat Sebelum solat Sudah aku geseh ke Yang penting Pas sebelum solat Aku sudah bersih Laju sahago Ustaz Kalau mau dengar itu Iya makonya Kalau sago Jangan dibuat Dibuat susah Jangan dibuat sago Dibuat muda Sudah Yang selanjutnya Benda yang najis Adalah Apa dia? Darah Darah Darahnya itu banyak Darahnya itu dikit Darah siapobe Itu hukumnya Najis Misalnya Kalau misalnya Kita lagi solat Tiba-tiba Kita nepo Nyamuk Batal lah Solatnya Nah Pertama Yang membuat Dionya Batal solat Bangkinya Yang kedua Darahnya Itu najis Nah Kemudian beda Kalau misalnya Aduh ibu-ibu Minta maaf Kalau kita juga lanang Jerawatan Atau bisulan Bisul Bisul Atau jerawatan Sebelum solat Kita sudah bersih Bisulnya tadi Sudah kita bersih Jerawat juga Sudah kita bersih Tiba-tiba Masih ngaling Darah tadi Masih ya Aduh Kalau sedikit Tidak masalah Kalau sedikit Tidak masalah Masalah Tapi kalau banyak Nian Ngali juga Habis-habis Maka Itu Jadi Masalah Masalah Kecuali Kalau ada Yang sakit Ambeyen Nah itu Insya Allah Kita jangan Sampai sakit itu Jangan sampai sakit itu Kalau dia Sakitnya Sakit Ambeyen Metu netes Darah-darah Maka Dia Anak punya kawan Lanang Dia Kalau nak solat Tidak Paca solat Kecuali pakai Sobtec Atau pakai Pempes Besak Mak mana Aku ini Kan sakit Aku sakit Kalau nak solat Sudah aku bersih Cuma pasti Pas di jerawat Solat itu Ada yang Yang metu Dari sakit tadi Mak mana Wanya jawab Mak mana lagi Namanya barang Nak metu Itu lah Mak mana lagi Kalau barang Itu sudah Solat Solat Terus Yang penting Jangan Yang penting Jangan Jadi Imam Yang penting Jangan jadi Imam Kenapa Jangan jadi Imam Yolah Mana kau Nak jadi Imam Sedangkan Darah kau Masih Netes Meskipun Ditampung Ada yang Nampungnya Namunya Pem Pempes Jangan jadi Imam Jangan jadi Imam Jadi Jadilah Imam Atau Solat Itu Ida Masalah Kemudian Hadirin Hadirat Musami'in Musami'ad Rahimani Warahimakumullah Ada darah Yang Ida Najis Apa Dia Hati Ataupun Empelok Itu asli memang Darah kan Cuma Dia bentuknya Seperti bentuk Darah Karena itu Hati Ataupun Empelok Itu Ida Najis Cuma Sekarang ini Perlu hati-hati Jugo Ada Darah Yang Di Beku Ke Jadi Becah Hati Nah Namunya Apa Tidak Tau Aduh Darah Itu Kalau Di sana Anani Sekolah Dulu Di Sulu Di Sulu Di daerah Jawa Tengah Biasanya Banyak Yang Jual Sekolah Di Sulu Biasanya Di Sulu Banyak Yang Jual Baksu Sama Mie Ayam Mie Ayam Sulu Terkenal Baksunya Atau Mie Ayam Nah Mako Disitu Hati-hati Kawanan Gala Hati-hati Kalau Makan Mie Ayam Di Sulu Ataupun Di Jogja Itu Kadang-kadang Hatinya Itu Bukan Hati Tapi Dia Makin Darah Yang Di Beku Ke Nah Itu Hukumnya Najis Nah Uwudzubillah Suman Uwudzubillah Ini Perlu Diperhatikan Jangan Sampi Apa Namanya Kita Tetelen Barang-barang Model Itu Kemudian Apa Namanya Termasuk Benda Yang Najis Adalah Kayhun Wa Kayhun Benda Yang Najis Adalah Kayhun Apa Kayhun Itu Muntah Muntah Itu Najis Kenapa Dia Najis Karena Dia Sama Seperti Kotoran Kalau kotoran Metunya Dari Bawah Kalau Muntah Metunya Dari Pucu Kadang-kadang Pas kita Kekenyangan Terlalu Banyak Minum Terlalu Banyak Makan Kita Ateb Sendawa E Nah E Tadi Kadang-kadang Ada yang Melok Nah Ada yang Melok Yang keluar Kemudian Tetelan Lagi Nah Kalau Itu Jangan Kita Solat Dulu Sebelum Kumur-kumur Kumur-kumurnya Bukan Kumur-kumur Tapi Maki Itu Diputerkan Di Pangkal Tenggorokan Karena Pangkal Tenggorokan Tadi Tekenona Najis Najis Apa Koyun Yaitu Muntah Itu Hukum Yona Najis Jadi Najis Kemudian Disebutkan Adalah Termasuk Benda yang Najis Benda Yang Najis Adalah Maitah Yaitu Bang Bangkai Bangkai Apa Bangkai Seluruh Hewan Kecuali Bangkainya Kita Bangkainya Ikan Dan Bangkainya Belalang Bangkai Apapun Itu Hukum Yona Najis Atau Ada Bagian Tubuh Dari Hewan Yang Masih Hidup Yang Diyonyo Tepisah Misal Contoh Kalau Bangkai Hewan Itu Disebut Bangkai Kalau Diyonyo Biso Dimakan Ayam Biso Dimakan Dak Kambing Dimasasop Lemak Dimasasop Kambing Lemak Galo Kalau Ado Nah Apa Namonyo Ayam Itu Kita Sebut Bangkai Kapan Kalau Matinya Idak Disem 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 Bele Itu Kalau Hewan Yang Diyonyo Biso Dimakan Kita Sebut Diyonyo Bangkai Kalau Matinya Bukan Dengan Disemble Kalau Hewan Itu Idak Biso Dimakan Kita Sebut Bangkainya Mak Mano Kalau Dia Mati Mutlan Meskipun Disemble Misalnya Yang Yang Baca Dimakan Apa Diyo Naum Billah Kocing Misalnya Ada Nye Bile Kocing Nak Dimakan Tidak Baca Nak Disemble Lama Mano Dia Bangkai Tetap Bangkai Nah Itu Namanya Bangkai Seluruh Bangkai Itu Najis Meskipun Kecil Bangkai Lalet Bangkai Semun Makanya Ibu Ibu Hati-hati Kalau Misalnya Sholat Kita Di Sajadah Di Apa Namanya Telekung Di Baju Kita Di Kantong Ini Kita Kalau Ada Bangkai Semun Kalau Ada Bangkainya Nyamuk Atau Bangkai Apa Namanya Mudah Yang Galah Di Lampu Laron Laron Atau Umak Ngibun Kalau Kami Nyebut Itu Hukumnya Najis Ida Sah Kita Punya Solat Ngawak Najis Kalau Ada Bangkai Atau Yang Dia Bawa Bukan Bangkai Cuma Potongan Ataupun Bagian Tubuh Dianya Masih Hidup Tapi Dia Bagian Tubuh Terbisa Seperti Bulu 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 Kocing Nah Ada Sekarang Lagi Ngetrend Ngetrend Sampai Jadi Mall Tempat Jual Beli Makanan Kocing Kemudian Tempat Mandikan Macem Sekarang Tempat Mandikan Kocing Ada Hotel Hotel Kocing Juga Kalau Yang punya Kocing Nak Berangkat Maka Nak Kocing Kan Susah Kan Macem Sekarang Luar Biasa Nah Dititip Titip Dimana Di hotel Hotel Lah Gawi Sekarang Kurang Gawi Tapi Itulah Gawian Namun Juga BG Nah Kalau Diyonyo Ngingon Kocing Boleh Ngingon Kocing Boleh Yang penting Diyogosi Yang Diyogosi Bukannya Kocingnya Itu Baik Yang Diyogosi Kita Juga Perhatikan Biasanya Yang Rumah Disitu Banyak Ngingon Kocing Minta Maaf Masuk Mampunya Dah Lemah Ya Allah Kadang Kadang Hegan Juga Masuk Mambunya Dah Lemah Mambu Apa Ya Mambu Itu Tula Mambu Apa Lagi Mambunya Dah Lemah Masalah Kencing Kocing Itu Najis Kotoran Kocing Itu Najis Muntah Kocing Itu Najis Jadi Kalau Nging Basing Di Lantai Kita Punya Rumah Jadi Serumah Rumah Najis Kalau Kita Pacak Cago Mengsikinya Misalnya Disitu Ada Kencing Kocing Dibersikinya Mana Langsung Di Pel Dilap Makin Lap Basah Serumah Rumah Jadi Najis Yang Betul Kering Kedulu Kering Kedulu Makin Tisu Kemudian Tisu Dibuang Lalu Baru Disiram Pakai Banyu Setelah Disiram Pakai Banyu Baru Dilap Kering Itu Betul Tapi Kalau Kocing Hayal Ngurusi Kocing Kocing Kedak Ngurusi Kebersihan Kesucian Rumah Dan Kesucian Daripada Wilayah Wilayah Untuk Solat Akhirnya Solat Banyak Bulu Bulu Kocing Eh Banyak Bulu Bulu Kocing Duduk Di Sofa Di Kocing Tadi Akhirnya Di Sofa Tadi Leket Banyak Bulu Tadi Banyak Sajadah Juga Yang Ada Bulu Kocing Tadi Nah Ini Biso Menyebabkan Solat Wong Tadi Idak Kenapa Idak Karena Dia Mawat Najis Apa Dia Najis Yaitu Bagian Dari Hewan Yang Terpisah Meskipun Hewannya Masih Masih hidup Nah ini Jadi Yang Najis Itu Adalah Bang Bangki Ada Bangki Semud Kita Terbawa Di Baju Kita Pas Kita Solat Maka Solat Kita Idak Idak S Lain Cerita Kalau Misalnya Kita Ngopi Kalau Misalnya Kita Nge Ngetek Atau Minum Atau Kita Ngawek Kuah Ternyata Di kuah Tadi Di kopi Teg Tadi Ada Semud Lain Hukumnya Semud Lalet Atau Benda Hewan-hewan Yang kecik-kecik Itu Kalau Nyampak Di Banyu Kita Dan Dio Mati Maka Banyu Tadi Nak Banyu Kopi Nak Banyu T Atau Banyu Biaso Atau Banyuku Kuah Kuah Gangan Eh Kuah Gangan Atau Kuah Kuah Ma Ma Mangun Kau Kau Mangun Lamu Anak Makannya Itu Kuah Mangun Masya Allah Lemak Warnanya Kuning Apa Bang Mangun Masih Kedul Gak Salah Gak Salah Kuah Mangun Warna Kuning Oh Lemak Nyan Nadi Lida Itu Kalau Ado Apa Namanya Semud Kalau Adola Lalet Yang Nyampak Mako Teh Kopi Banyu Kuah Tadi Idak Najis Idak Najis Idak Najis Mak Manu Cago Tinggal Dimbe Tinggal Dimbe Lalet Dibuang Semud Dibuang Mako Kuah Banyunya Tetap Suci Berbeda Kalau Dijego Dijego Solat Kalau Dijego Solat Ado Bangke Semud Bahkan Kalau Misalnya Ado Kepak Kepak Tusa Sayap Nyamuk Atau Sayap Laron Besiko Nyampak Disini Kita Leket Idak Paca Dibuang Solat Kita Idak Idak Sana Ini Perlu Perhatikan Mako Apa Namanya Jangan Kita Masuk Ke Solat Kecuali Betul Betul Seluruh Daripada Badan Kito Baju Kito Tempat Solat Kito Itu Suci Dari Najis Misalnya Misal Pas Kita Solat Berjamaah Solat Berjamaah Itu Adinya Idak Dewi Idak Dewi An Yaudah Namanya Berjamaah Solat Berjamaah Di Musola Atau Di Masjid Atau Di Majelis Tiba Tiba Kita Terjingo Ado Kita Punya Kawan Tadi Mengkenonya Ado Bangki Atau Kaki Telapak Kakinya Ado Kotor Kotoran Pas Nak Solat Kita Nyingok Nak Kiro Kiro Ibu Tadi Itu Kita Tau Apa Dak Usalah Depan Depan Dio Nak Solat Yaudah Kalau Kita Nak Solat Kita Harus Bersih Bersih Dari Najis Nah Dio Dio Itu Bukan Kita Betul Kalau Kita Nak Solat Maka Kita Harus Bersih Nah Kita Nyingok Dio Dio Itu Mengkenonya Atau Atau Badannya Itu Adona Najis Sebelum Solat Kita Nyingok Dio Seperti Itu Kiro Kiro Kita Nyingok Tau Apa Tidak Usah Nyingok Tau Nyingok Tau Nyingok Wajib 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 Nah Oh Nyingok Tau Wajib Karena Itu Termasuk Amar Ma'ruf Nah Himun Nah Kemudian Pas Kita Lagi Solat Di Tengah Tengah Solat Di Tengah Tengah Solat Kita Nyingok Pas Solat Berjamaah Contohnya Terhana Jadi Imam Gagek Solat Asai Pas Lagi Tengah Tengah Solat Berjamaah Ternyato Di Kaki Ana Telapak Kaki Ini Ada Taik Cicet Yang Nyingok Ini Nah Kaki Ustadz Ada Mana Lihat Apa Kalau Kita Solat Berjamaah Kita Jadi Mak Makmum Kemudian Kita Nyingok Ternyato Di Kakinya Imam Ada Najis Maka Yang Tahu Najis Itu Diyonya Wajib Bepisah Eh Wajib Mufah Mufah Pisah Kenapa Ustadz Pisah Karena Kita Tahu Karena Kita Tahu Imam Solat Pisa Jangan Ngomong Aku Pisah Sama Kau Jangan Cukup Kita Nak Solat Dewey Nah Bepisah Kalau Solat Dewey Artinya Ida Boleh Melok Melok Imam Oh Bagi Yang Tahu Maka Diyonya Yang Tahu Wajib Ngejok Tahu Imam 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 Minta Maaf Tadi Solat Ternyata Kakinya Imam Ada Najis Ada Tait Cicik Tadi Maka Imam Itu Tahu Kepada Yang Ida Yang Ida Tahu Mak Konyo Hati Hati Nama Mana Kalau Ibu Ibu Yang Sudah Balik Yang Sudah Balik Dulu Dia Tahu Menau Kalau Yang Tahu Menau Ya Sudah Solat Dikatakan Alham Alham Jadi Apa Namanya Maitah Najis Termasuk Najis Adalah Bang Bang Ki Hewan Kecuali Iwa Sama Belalang Iwa Sama Belalang Itu Tidak Najis Maksudnya Najis Boleh Dimakan Meskipun Ida Disembele Ida Ketik Ceritanya Pas Korban Nyembelai Iwa Patin Bismillah Mohokbar Ketik Iwa Patin Itu Nak Iwa Apa Contohnya Iwa Patin Nak Disembele Nak Ida Disembele Itu Halal Untuk Dimakan Sama Juga Belalang Jadi Iwa Najis Iwa Darah Iwa 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 Itu Najis Tak Iwa Najis Tak Ida Darah Pas Kita Ngoreng Iwa Ibu Tiba Tiba Aduh Yang Keluar Gala Kan Pas Kita Ngoreng Iwa Tiba Tiba Pas Sudah Melah Apalagi Iwa Yang Besar Dijiru Daging Aduh Daga Gala Najis Nama 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 Nah Kalau Misalnya Sudah Kita Maksimal Nyiang 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 Sudah Oke Sudah Masalah Lagi Pas Kita Goreng Atau Pas Kita Rebus Ini Kan Galak Juga Di Daging Galak Juga Aduh Di Ayam Pas Sudah Direbus Baru Masih Metu Lagi Nah Kalau Sudah Maksimal Sudah Mak Manu Lagi Itu Najis Mak Mak Fu Atau Yang Dima Afkan Yang Ida Boleh Itu Kalau Sudah Tahu Kita Disini Ada Dara Tapi Ida Kita Bersekel Nah Itu Baru Najis Nah Kemudian Kalau Iwaktu Najis Tadi Kotorannya Najis Kalau Sudah Maksimal Tadi Jangan Disini Iwaktu Najis Kotorannya Maksimal 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 Teri Nah Katonya Ulama Iwaktu Kalau Besar Bisa Dibersih Bersih Kalau Kecil Tak Baca Maksimal Mikoskum Jadi Goreng Belangsung Boleh Dimakan Teko Kotoran Kotorannya Ida Masa Kan Kadang Kadang Ada Sebagian Wong Ananya Ngeraskah Nak Dipotel Nian Palak Padahal Palak Tula Yang Sedap Iwak Kecil Iwak Belis Lemak Nian Iwak Belis Seluang Kewagangan Sambal Sambalnya Apulah Sambal Cocok Kalau Pakai Kewagangan Rambal Kemang Pelem Atau Cung Kediro Lemak Lemak Masya Allah Amu Iwak Belis Tadi Iwak Seluang Tadi Jangan Jangan Ida Usah Pakai Gendum Bu Kalau Nak Ngoreng Itu Langsung Bina Tak usah Pakai Gendum Sekarang Ini Kan Banyak Ada PD Ngoreng Apa Apa Nak Crispy Nah Itu Tak Bagus Crispy Itu Bialah Apa Biasa Tula Iwak Langsung Makannya Pas Ujan Geri Gerimis Gerimis Di Samping Laki Tercin Masya Allah Nah Ini Jadi Kalau Iwak Iwak Kecik Kotorannya Ida Ida Najis Kenapa Ida Najis Ya Mak 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 Tinggal Digoreng Boleh Langsung Dimakan Jadi Kesimpulannya Iwak Najis Atau Ida Kalau Adu Wong Sholat Ngawak Iwak Sah Sholat Iwak 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 Adu Wong Sholat Ngawak Iwak Sah Dak Sholat Nyo Iwak Menta Iwak 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 Bangkinyo Najis Nyo Nah Kalau Diyonyo Ngawak iwa hidup nah ini bangkenya lagi dan aja sabar lagi hidup dia hidup digawanya juga sholat sadak sholatnya sadak sholatnya hidup iwa itu masih lipek-lipek nah juga kantong jawabannya apu gawi ngawai iwa dah usah sabu jidak sa jawabannya apu gawi ngawai iwa awak itu nak so nak sholat bukan nak masak nah itu baik itunya wallahu ah wallah alam jadi kesimpulannya pertamu kita kalau nak sholat wajib suci dari nak najis apa yang suci dari najis tiga tempat badan kita bakaian dan apa yang kita bawa kemudian tem tempat tempat yang dimaksud bukan segala tempat tapi yang mana disitu kita ada sentuh sentuhan sentuhan badan atau sentuhan baju telekung yang kita pakai pas sholat kemudian apa benda yang najis benda yang najis itu kalau najis muhoffafa kencing bayi lanang umur di bawah dua tahun tidak makan apa-apa kecuali asih kalau muhollago yang berat yaitu dari anjing ataupun BAB yang paling banyak najis itu najis mutawas mutawas itu yang tengah-tengah tadi yang najis mutawas itu apa contohnya kotoran kemudian ken kencing kemudian kalau kami lanang marisamua wadi kalau ibu-ibu adalah rutubatul farji atau kepu keputihan najis tidak keputihan najis tidak keputihan dijinga dala dijinga dala jangan sembarangan ngomong najis keputihan untuk najis tidak dijinga dulu mutawas itu dari luar dari tengah atau dari jeng kalau mutawas itu dari jeng makona mana kita nak masuk kenya ustaz kita jinga jinga dari warna sama kalau bau nyolain bau bau nyolain kalau wagnonyolain mako itu najis kemudian termasuk yang najis tadi yang anasingkan adalah dah darah kemudian bangki hewan insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan pertemuan yang akan datang insyaallah kita berumur panjang selalu mendapatkan kesehatan dari Allah diberikan kelancaran di dalam rezeki barokah ilmu barokah keluarga barokah rezeki amin ya rabbal alamin semoga pertemuan yang kita hadiri pada siang hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai bertemu di minggu-minggu yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin 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 yang telah itu 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 tadi silapam yang telah dikenal oleh budi kami berserah ibu yang mungkin bertanya dari luar dari luar dan luar atau wajibu bagaimana kalau kita berwuduk di dalam kamar mandi itu ada wisi boleh tidak kita wajah bismillahirrahmanirrahim sudah boleh tidak kita berwuduk di wisi atau di toilet atau di kamar mandi kalau masalah bolehnya boleh wuduk nyusah nah pas kita wuduk tadi kan sunak untuk bismillah pas kita berwuduk sunak untuk maco bismillah apakah pas kita di jiku kamar mandi tadi masih disunahkan membaca bismillah jawabannya masih cuma maconya jiku hati jiku hati jangan dilapaskan karena dilapaskan itu menjadi doso jadi kita pas berwuduk jiku kamar mandi wuduk nyusah cuma pas maco bismillah jangan dilapaskan cukup di dalam hati wallah alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakat kemuzalah ustad nanya kita maaf ya masalah hubungan suami istri kita misalnya kan ya misalnya kan ada hubungan suami istri kan paginya kita mandi nah mandi pas masalah ibarat cair kita bersih kita bersih kan mandi pas kita masalah keluar lagi cairan itu apa kita mandi lagi betul bu top ibu tidak malu-malu untuk bertanya karena pertanyaan itu sangat penting untuk diketahui jawabannya bukan pertanyaannya tapi jawabannya yang penting kalau kita berhubungan suami istri kemudian kita mandi wajib karena kita nyangko sudah bersih ternyata setelah kita sholat atau setelah kita mandi ada yang keluar lagi maka apakah kita wajib ngulangi mandi lagi jawabannya adalah eng-eng-eng jawabannya dijingok tergantung ibunya minta maaf tergantung ibunya kalau ibunya pas hubungan intim tadi apa namanya mencapai klimaks artinya merasokan nikmat sudah ada raso lemak makanya kemarin waktu anak dulu pernah dakwah di daerah pedalaman riau ada ibu yang bertanya kalau akulah sudah menopos ustad tidak lagi bakal menimbulkan anak dari hubungan apakah tetap masih kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma jannib ya Allah jauhkanlah kami suami istri dari setan dan jauhkanlah rezeki yang akan engkau berikan kepada kami dari saya setan rezeki itu yang dimaksud adalah anak kalau aku sudah tidak bakal punya anak lagi masih maco doa itu aku jawabannya masih karena rezeki itu bukan anak lemak itu juga rezeki becah kita makan becah kita minum makin begitu baco alham alhamdulillah masya Allah kalau ibu kalau ibu-ibu tadi dia pas hubungan itu merasakan nikmat maka pas dia mandi keluar lagi kita wajib ngulangi mandi wajib tapi kalau misal pas kita berhubungan tadi cuma nak nyampe kehajar laki kan sebenarnya malas sebenarnya dingin hari ini lesu habis kondangan cuma mak mana laki bergenda kita kan mau uji katanya almarhum dulu tidak boleh kita laki bergenda kita tenggurem tidak boleh jadi kita almarhum satu ufing masya Allah kan nah kalau kita cuma nak nyampe kehajar laki kita tidak ngasuh tidak ngasuh lemak cuma mak mana karena lanang ini cepat kalau perempuan ibu ini lambat naiknya kalau lanang ini cepat selesai kalau ibu ini butuh obat kuat butuh obat obat jadi aku namanya ketika tidak sampai kalau mandi ternyata keluar lagi maka tidak wajib mandi wajib tidak wajib cuma wajib istinjak baik wajib istinjak seperti itu makanya disunahkan sebelum kita mandi wajib lebih baik kita buang air kecil tuntaskan setuntas tuntasnya dulu baru kita mandi nah ustaz kadang-kadang aku itu pengen ustaz cuma waktu ini sempit waktu ini sampai malam subuh bangun jam setengah enam kalau nunggu itu akhirnya tidak sempat so solat aku mandi dulu asap mandi jadi jadi itu jatuhi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ini nah nyuripik iya tadi kalau saya dengar masalah bulu kucing itu mohon maaf saya pernah baca yang termasuk majis itu kalau bagian tubuh hewan yang diambil kalau diambil itu berarti secara sengaja ustaz maksud saya nah ini sedangkan bulu kucing itu dia itu tepat sendirinya ustaz ya berarti tidak tidak diambil itu bagaimana ustaz itu saja ustaz wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah jadi ulama apa namunya berdasarkan hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabi muhammad itu apa pernah mencontohkan di dalam fakta kejadiannya ada di saat beliau pengen minum ada kejatuhan lalat kejatuhan lah lalat nah lalat tadi setelah nyampak oleh nabi muhammad ditenggelamkan setelah ditenggelamkan diambil oleh nabi muhammad dan banyu tadi diminum oleh rasulullah nah dari dalil inilah apa namunya ulama ngembil apa namunya ngembil hukum bahwasanya kalau najisnya yang kecil-kecil itu tidak najis di banyu tapi najis di baju eh najis di baju meskipun sengajo atau tidak tidak sengajo seperti apa tadi yang anak contohkan ada sayap atau kepak daripada larun sayap atau kepak daripadanya nyamuk itu tetap katunya ulama dikatakan najis kita ini apa namanya misal misal kita kalau di kitab kita lagi berjalan lagi berjalan kemudian ternyata pas kita berjalan tadi telapak kaki kita tadi sengajo atau tidak sengajo terleket daripada apa semut terleket daripada semut bangki semut tadi leket di telapak kaki nah sengajo atau tidak sengajo tahu atau kita tidak tahu itu semut bangki tadi itu bisa menyebabkan sholatnya kita tidak sama katanya ada hukum tadi kalau kita sholat berjamaah tiba-tiba kita nyingok kawan kita di depan tadi di kakinya adobang bangki maka itu membuat sholatnya menjadi idak idak jadi kalau sebatas sebatas yang anak baco dari kitab-kitab figi sengajo atau tidak sengajo buru kucing dan semisalnya itu najis waljus ul munfasil min hayawanil hayi najisun itu bahasa agapnya waljus ul munfasil min hayawanil hayi najisun dan benda ataupun bagian tubuh dari hewan yang terpisah sedangkan hewannya itu masih hidup yang terpisah itu hukumnya najis sama seperti bang bangkainya wallahualam azan agak tiga lewat berapa karena asar masih agak jauh ada lagi mau tanya topiknya menarik yang berselakan ada yang di belakang ada yang nanya yang berselakan bu jangan malu-lalu bu saya isi dikatin sudah kecil ada bu ada kalau misalnya bagi ngamuk atau lalu tadi ada di bak tapi bak itu kondisinya dikit jadi kurang dari dua pulang sedangkan mungkin malu ngamuk yang dulu banyak tapi karangannya mati nah kalau saya itu dibawah bisa tidak jadi saya ini kan anak sudah nyelaskan tadi kalau hewannya hewan kecil kecil itu batasan kecil itu pastikan ada maksimal besarnya maksimal besarnya itu cicek jadi cicek ke bawah kalau ada hewan yang ukuran tubuhnya maksimal seperti cicek dan ke bawah sekecik apapun hewan cicek yang paling besar kalau dia nyampak di banyu dan dia mati di situ maka banyunya kalau kurang dari dua pulang tidak najis kecuali kalau berubah kecuali kalau berubah kalau dia berubah jangan tanya makanya anak cerita dari nabi muhammad beliau nak minum tiba-tiba adalah laler dicelupkan oleh nabi kemudian dikeluarkan baru nabi minum ini jadi hukum oh ternyata hewan-hewan yang kecil yang kalau dipotong tubuhnya darahnya tidak ngalir maka dionya itu tidak najis kalau dibanyu tidak najis kalau dibanyu tapi kalau dibaju itu najis bisa membatalkan sholat sama bulu kocing tadi bulu kocing tadi kalau misalnya dia ada dibanyu tidak najis cuma kalau dibaju jadi najis jadi ada najis yang dia nyumut nak dibanyu nak dibaju najis contohnya darah nak dibanyu nak dibaju najis contohnya darah ada najis yang cuma najis dibaju tidak najis dibanyu misalnya cek-cek tadi itu ke bawah kalau dibaju najis tapi kalau dibanyu tidak tidak najis ada najis yang cuma dibanyu tidak dibaju apa kira-kira najis cuma dibanyu tapi kalau dibaju tidak tidak najis apa dia pengen tahu jawabannya datang biar tahu kamu assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh begini ustaz pada waktu kita sholat sudah satu rekaan ini sholat sudah sujud di antara dua sujud kemudian kita berdiri nah pas pada waktu berdiri itu rekaan kedua tahu-tahu ada tai cecek nyampak nah apakah sholat kita harus dibatalkan atau kita bergeser dari sajadah kita tempat kita sudah ulang-ulang ulang sudah maaf sudah maaf pada waktu kita sholat nah setelah satu rekaan kita berdiri kemudian ada tai cecek yang nyampak di sajadah kita kita kekriatan itu tai ceceknya apakah sholat kita berhentikan atau kita bergeser sedikit yang penting jangan disentuh itu rek ibu disitulah juga tidak apa-apa nak bergeser juga silahkan nak maju nak mundu silahkan yang penting jangan terkena badan jangan terkena mengkena tidak boleh dibatalkah kalau batalkah berdosa meskipun sholatnya itu sholat sun sun jadi bebas pilihannya atau ibu yang lipat apa sajadahnya itu yang penting jangan dibatalkah dan jangan disentuh itu samu-samu iya ada lagi kalau memang belum ada kami mengumumkan sedikit mungkin tahun kemarin ada beberapa diantara ibu-ibu yang pernah membayar uang 20 ribu rupiah kita mau membeli buku yang dari malaysia nah yang merasa ternyata kemarin bayar sudah bayar dan persilahkan untuk mengambil dikitab bukunya ini ada disini masih ingat mungkin kami mohonkan ini yang sudah membayar 20 ribu rupiah pada saat itu karena saya juga ikut membeli pada saat itu jadi saya masih ingat kalian berserahkan jadi pulang nanti pulang nanti boleh ditambil ya terima kasih ada lagi yang mau bertanya kami silakan masih ada satu pertanyaan lagi ini untuk umum untuk umum bertanyaan umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bertanya mengenai hadis yang ada darah yang menempel kita buat begini nah apakah darah yang menempel tadi bukan katakan solat kita apakah juga masuk mematalkan yang menempel tadi itu kan najis kita bersihkan darah dari najis tadi kemudian apakah itu bisa membakarkan buduhnya iya naam naam betul naam itu artinya iyo jadi pernah anak cerama di Yaktapena Yaktapena 2 pas MC nanya ustad nama ustad siapa nama anak ustad Ali ustad Ali ya anak ngomong naam naam itu iyo sangkodio namo anak ustad Ali naam jadi dia ngomong kepada ustad Ali naam kita bersilakan akhirnya jadi cerito bahan cerama itu hal hasil jadi balik tadi apakah najis itu membatalkan wudu jawabannya idah najis apakah membatalkan wudu jawabannya idah kecuali kalau kita yang matuh yang matuh ke najis matuh ke najis minta maaf yang membatalkan wudu itu kan misal kita kencing atau kita BAB nah kan kencing kita itu najis apa namanya kotoran kita itu najis nah matuh kenyo itu membatalkan wudu matuh kenyo membatalkan wudu cuma kalau misalnya najis darah darah nyamuk atau misalnya kita terkena kencing bayi tadi apakah kita pas terkena kencing bayi jadi batal wudu jawabannya idah karena yang membatalkan wudu itu kan sudah kita bahas empat pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan depan atau belakang tiduk hilang akal tiduk seperti juntunya kemudian sentuhanku kulit atau menyentuh kelamin itu yang membatalkan wudu tapi kalau selain itu idah batal wudu meskipun najis cuma wajib untuk dibersihkan seperti itu pertanyaan terakhir tidak ganti lagi ibu belakang yang belakang yang ini jilbab merah tidak ganti jilbab merah di belakang itu boleh boleh buah kalau sekarang nah nah nahan kencing yo 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 karena kita nih ibu-ibu kalau dia sebelum sholat kencing dia banyak makan waktu lama yo jadi ibu kalau sholat nahan nahan kencing nahan minta maaf nahan kentut nahan BAB sholat nyusah cuma makru yang penting dia pas nahan tadi tidak temetu eh kalau nahan kentut pas lagi sholat terkentut batal ya itu eh jadi kenapa hukumnya makru karena bisa menghilangkan kehusuan sholat jadi itu jadi beda-beda cek ini ibu pas sebelum sholat tak katik raso pas di jigo sholat baru ada raso itu tidak makru wajib kita tahan jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya nahan ini nak kentut ini kan pas sudah takbir baru nak kentut ayo sudah kata ustaz kemarin itu nahan kentut ini makru lah kentut kebelah salah itu berdoso kalau lah sudah terjadinya di jigo sholat wajib ditahan ditahan jangan dibatalku kapan makruhnya itu kalau sebe sebelum sholat lah sudah ada raso kita masuk sholat kita nahan itu namunya makruh sholat nyusah tidak masalah wallahu aklam nasihat doi ini waktunya jatuhi jatuhi jadi ibu jadi ibu satu kalau urusan agama ini yang penting sebelumnya kita sudah maksimal nah ini yang pertama persiapan kita nak sholat lah bersih-bersih ya betul kita nak kondangan lah ya maksimal dulu nah kemudian kaget urusan pas kondangan ada lift yang luntuh urusan kaget pacak kita bener nah itu ceritanya yang pertama yang penting persiapannya maksimal yang kedua yang perlu diperhatikan najis itu kalau terjengok kalau tidak terjengok jangan kita pening-pening makanya tadi kan anak ngomong kita kan tadi ngomong kita kan tadi ngomong kalau tidak tahu jangan cari untuk urusan najis itu kalau tidak tahu ini najis atau tidak ya karpet ini najis atau tidak oh kalau tidak tahu jangan cari tahu makanya nak nanya anak inti pernah ada ngecing disini nah jangan tanya-tanya kalau dia ngomong pernah ustaz bertanya lagi maka mana cari inti mersih-mersih-mersih panjang ceritanya tidak yang penting karpet ini terbentang tahu kita karpet ini bersih boleh dipakai untuk sholat nah itu ceritanya satu persiapan maksimal dua yang penting jangan kita tak tahu kalau kita tahu najis ya najis kalau tidak tahu jangan jangan dicari tahu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masalah ya Pak ini masalah ya Pak masalah ya Pak tadi kan kamu kekal masalah ya Pak pedon nah kemana ini kan besar jadi Pak pedon itu dua syago aduh digoreng aduh dikukus ya itu lemak gak loh itu dah keting masalah dah keting masalah itu kan sudah dikeringkan yuk ketik masalah nah waktu masih dimamunin lagi kalau mau bertanya sambil itu ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian kan diumumkan juga untuk majlis selanjutnya itu pada tanggal 2 Desember jadi tanggal 2 Desember insyaallah umum kita panjang sehat selamat menikmati